Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, PHB Syedara Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh Saya, Akbar Hazana Rangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi ini Ribuan warga kota Loksemawe mengantri di kantor kecamatan Belang Mangat Berebut beras bantuan pemerintah Maraknya politik uang saat pemilu membuat warga geram dan resah Hingga menggalang kekuatan anti-politik uang Warga dan keluarga korban memperingati tragedi kemanusiaan kerung Arakundo Dan menuntut keadilan Ribuan warga kota Loksemawe mengantri untuk mendapatkan beras bantuan pemerintah Beras seberat 10 kg per keluarga ini merupakan bagian dari bantuan pangan cadangan beras pemerintah Atau BP-CBP tahap pertama yang disalurkan oleh perumbulok Para keluarga penerima manfaat atau KPM, antri dan penuh sesak di halaman kantor kecamatan Belang Mangat kota Loksemawe Mereka sudah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan beras bantuan Bantuan beras disalurkan di kantor kecamatan untuk memudahkan warga mengambilnya Beras tersebut disalurkan melalui perumbulok atau kantor pos setempat Bersama dinas ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan kota Loksemawe Warga mengaku sangat terbantu atas bantuan beras di tengah masih mahalnya harga beras di pasaran Apalagi kualitas beras bantuan tidak berbeda jauh dengan kualitas beras yang dijual di pasaran Sementara itu, Kepala Bulog Subdivisi Regional Loksemawe Muhammad Iqbal Mengatakan sebanyak 2.944 KPM berhak memperoleh beras bantuan pemerintah Penerimanya merupakan KPM yang sudah didata di gampung-gampung hingga pemerintah setempat Penyelurkan beras bantuan pangan, program pemerintah pusat kepada masyarakat yang tergolong ke dalam yang berbantuan terenggah Sebanyak 2.944 KPM untuk kecamatan pelangmangan Penerima BP-CBP di wilayah kota Loksemawe tahun 2024 mencapai 13.233 KPM Penyaluran dilakukan 2 tahap, yakni tahap pertama dari Januari hingga Maret, dan tahap kedua mulai April hingga Juni 2024 Stok beras di gudang bulog Loksemawe saat ini masih 7.000 ton Pada bulan Maret akan ada penambahan 5.000 ton Beras tersebut dialokasikan sebagai bantuan cadangan pangan pemerintah untuk kota Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Biren Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Loksemawe Karut-marut demokrasi pada pemilu 2024 mendorong akademisi dan elemen sipil mengeluarkan maklumat Maklumat ditujukan kepada Presiden dan para anggota legislatif yang dinilai mulai melupakan semangat persatuan pada pesta demokrasi tahun ini Sejumlah akademisi Universitas Malikus Saleh Loksemawe menilai demokrasi dan persatuan menjelang pemungutan suara pemilu 2024 terganggu Tahapan demi tahapan pemilu dinilai menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari masalah etik, hukum, hingga permasalahan moral Atas dasar permasalahan itu, Sivitas Akademika dan Guru Besar Universitas Malikus Saleh mengeluarkan petisi yang mengkritisi penyelenggaraan pemilu 2024 Pemerintah diminta memahami kebatinan rakyat yang menginginkan pengelolaan negara netral dan menjaga peranata hukum Pemerintahan pusat hingga desa tidak bersikap partisan pada pemilu 2024 Kita mengharapkan kalau pun nanti ada yang terpilih, kita mengharapkan ada legasi yang baik, yang betul, kemudian ada legitimasi masyarakat yang kuat Sehingga siapapun yang terpilih sebagai presiden atau sebagai anggota parlemen, betul-betul mendapat dukungan masyarakat yang penuh Keprihatinan serupa juga disampaikan elemen masyarakat sipil Aceh yang terdiri dari kaula muda, disabilitas, dan perempuan Mereka khawatir atas ancaman runtuhnya demokrasi dengan perilaku koruptif dan manipulatif yang dipertontonkan penguasa dan politisi negeri ini menjelang pemungutan suara pemilu 2024 Mereka mendesak pemerintah menghindari penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan alat negara, dan mobilisasi warga Mereka juga mengecam sikap presiden yang terang-terangan membangun politik dinasti Pemunggurannya demokrasi bangsa yang kita tahu adalah bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah negara sendiri Kita tahu bagaimana penyataan terakhir dari presiden bahwa presiden boleh berkempanye Sedangkan yang kita tahu boleh beliau berkempanye, asalkan beliau berhenti dari masyarakat Ini jelas, jika yang berkempanye adalah seorang presiden dan yang calon juga anak beliau sendiri Justru saya reaksi semua masyarakat Aceh ini sesuatu kemunduran demokrasi bangsa Walaupun presiden berhak berkampanye untuk salah satu calon menurut undang-undang Semestinya presiden bertindak adil Elemen sipil masyarakat Aceh ini juga mendesak akademi SIDI berbagai kampus di Aceh Untuk turut bersikap terkait kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilai sudah tidak sehat Tim Liputan Aceh melaporkan dari Loksemawe dan Kota Banda Aceh Sedikitnya 3.000 personel TNI gabungan dari 3 matra disiagakan Untuk pengamanan pemilu 2024 di wilayah Korem 011 Lilawangsa Persiapan itu dimulai dengan gelar pasukan di lapangan Jenderal Sudirman Kota Loksemawe Gelar pasukan sebagai kesiapan personel dan peralatan alat utama sistem pertahanan atau alutsista Satu persatu personel dan peralatan diperiksa secara khusus Bahkan para prajurit ini diuji kekuatan dengan cara didobrak Untuk mengukur tingkat ketahanan barikade barisan menghadapi gangguan pada pemilu 2024 Pengamanan pemilu mulai dari penyaluran logistik, pengawasan di gudang logistik PPK Hingga saat pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang Pasukan disiagakan di 11 kabupaten kota Baik di tingkat kodim, batalion Demikian juga personel TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara Yang bersinergi satu sama lain Kami himbo kepada para prajurit Laksanakan tugas negara ini dengan penuh hormatan Laksanakan tugasnya dengan baik Selanjutnya kami himbo juga kepada masyarakat Bahwa tugas pengamanan itu tidak hanya tugas dari TNI maupun PORI Tapi merupakan tugas sama-sama Sehingga kami himbo kepada masyarakat Kita sama-sama menjaga keamanan Sehingga pemilu ini bisa dilaksanakan dengan aman 3.000 personel dari tiga matra TNI ini diterjunkan Untuk membantu polisi menjaga keamanan Selama pemilu 2024 Meski pasukan TNI dan polisi sudah disiapkan Warga diminta turut menjaga keamanan bersama Sehingga Provinsi Aceh menjadi teladan bagi daerah lain Dalam menyukseskan pemilu 2024 Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Loksemawe Maraknya politik uang di setiap pemilu Membuat warga Kabupaten Biren resah dan geram Mereka menggalang kekuatan untuk mendeklarasikan gerakan bersama Panwasli Biren untuk menolak politik uang Gerakan tolak politik uang yang berlangsung di alun-alun kota Juang Kabupaten Biren ini Sebagai respon fenomena pesta demokrasi Yang tak pernah luput dari politik uang Praktik bagi-bagi uang jelang pemungutan suara pemilu Dikawatirkan akan merusak integritas Sehingga akan lahir pemimpin yang membeli kekuasaan Kampanye anti-politik uang juga dihadiri Sejumlah penyandang disabilitas di kota Biren Mereka menunjukkan poster bertuliskan Penolakan politik uang dalam pemilu Kerakan ini untuk memberi pemahaman Kepada warga dan pemilih bahwa politik uang Merupakan tindakan yang tidak terpuji dan dilarang Apalagi Kabupaten Biren pernah dicemoh warga Sebagai daerah 100 ribu rupiah saat pilkada lalu Gerakan tolak politik uang juga untuk mendorong warga memilih pemimpin Bukan berdasarkan sogokan atau pemberian Tapi berkualitas dan berintegritas Gerakan ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak termasuk kalangan pemerintah dan swasta Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!